Intro Budis, di hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia kali ini, lidah kita dan perut juga harus merdeka dong. Makan enak gak boleh skip, oke? Hahaha, sekali kita jalan-jalan bareng sama Aldita Heryu yang katanya pengen mampir ke tempat Roti Legend pertama yang ada di Jakarta. Yes, Mission Wainer yang ada di daerah Kuiteng, Jakarta Pusat. Dirgahayu Republik Indonesia, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia, merdeka! Ya, Budis, di episode spesial hari kemerdekaan Republik Indonesia, sekarang Aldita Heryu udah ada nih di Mansion Wainer Cake Shop. Ini bukan sembarang toko roti, tapi ini toko roti pertama di Indonesia. Wow, luar biasa! Sudah berusia hampir 100 tahun, tapi toko roti yang satu ini masih bertahan hingga sekarang foodies. Artinya, resep otentik dari Mason Wainer emang gak ada duanya ya. Gak main-main lho, setiap harinya bisa menjual hingga ratusan pieces of roti foodies. Lihat aja tuh pembuatan rotinya, gak pake berhenti ya. Dari pagi hingga siang non-stop supaya semua pelanggan kebahagiaan. Tapi kalau bertahan selama 100 tahun, rasa-rasanya sih udah pasti endelita. Hayalah Aldi, kita pesan semua yang best sellernya ya. Mumpum lagi momen 17 Agustus nih. Yang legend-legend wajib kamu icip semua, oke? Ini yang original ininya, ini bahasa Belanda. Tuh iya budis, lihat tuh. Tuh dibawah disana-dawah ada disana. Original made mocha botek kreme. Waduh, gimana disebutnya nih? Kalian di bahasa Belanda ya? Oke ibu, aku pengen pesan yang ini nih. Aku pengen kasih oleh-oleh ke orang spesial juga nih nanti. Tolong dibungkusin sama yang ini. Ini juga nih. Otentik dari... Oke. Wih, semua roti yang legend udah di-order tuh sama Aldi, foodies. Sekalian makan di Museum Sumpah Pemuda. Sabe juga, biar gak kelaparan. Ski angkut. Anyway, Museum Sumpah Pemuda atau dikenal juga dengan Gedung Keramat Jaya 106 memiliki sederet perjalanan sejarah dan menjadi saksi perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi nih foodies, buat kamu yang tinggal di Jakarta, jangan sampai ketinggalan ya buat berkunjung ke tempat yang satu ini. Di dalam Museum Sumpah Pemuda ini banyak banget loh saksi sejarah perjuangan anak muda. Kamu juga bisa melihat pemutaran video reka ulang adegan pada saat Kongres Pemuda tahun 28. Wih, seru banget ya. Keren. Nah, kasih kok. Ini ada diorama ya? Iya. Ini adalah diorama Kongres Pemuda ke-2. Tanggal 28 Oktober 1928. Oke deh Aldi, udah keliling-keliling lanjut Skoi kita cobain roti Maison Wainernya. Bocoran ke Pudis dong kerasnya gimana? Baginya juga boleh. Saya mau nyobain yang pertama, susu sebrut. Ini dari teksturnya, dari luarnya agak, dia memang teksturnya itu agak keras. Tapi di dalamnya ini ada kacangnya ya. Iya. Enak banget. Ternyata lembut. Kita cobain kacang Kudis. Tekstur rotinya itu benar-benar fresh banget ya. Di atasnya itu ada wijennya juga. Dan ini roti legend banget. Karena dibuat dulu resepnya tahun 1930. Luarnya crunchy, dalemnya super lembut. Rasa kacangnya gurih ditambah dengan dagingnya yang sedap. Wah mantep pol nih Kudis. Nah buat kamu yang gak suka daging, tenang. Varian kacang, sepertinya cocok deh buat kamu. Yang pasti ini tuh mengenyangkan loh. Cocok kan buat sarapan atau pengantar dinner? Ini rasanya lazius. Langsung aja adik mencobain. Wih, lembut banget Kudis. Wow. Coba ini ya. Teksturnya itu lembut banget. Tenggara nih, di dalamnya ada kacang dan juga ada trimnya. Hmm. Luar biasa. Enak banget Kudis. Sedikit mirip bolu-bulung ya Kudis. Rasanya manis dan teksturnya juga lembut. No debat lah ini lazius maksimal. Aki deh, sip. Urusan cemal-cemal selesai. Tapi makan beratnya belum nih Kudis. Biasa ya warga pesan dua ya kan. Kalau belum makan nasi kayaknya belum sah. Jadi kuda ada asupan yang lebih mengunyangkan. Biar perutnya gak bawel. Mereka. Ibu, apa kabar? Nah Kudis, sekarang Alita Heru udah ada di tempat yang sangat bersejarah juga. Legend banget. Itu Soto Kaki Sapi Mencos. Wow. Ibu, izin bu. Dari tahun berapa nih Ibu? Soto Kaki Sapi Mencos. Dari tahun 1964. Kudis, nah sekarang ini Ibu lagi motong ini daging-daging kaki sapinya ya. Luar biasa nih kita akan cobain ya rasanya. Sikat Aldi. Yang berlemak begini tuh emang gak pernah gagal ya. Apalagi kalau tempatnya udah legend dan terkenal Endelita. Pastinya rugi kalau gak cobain. Dalam sehari bisa menjual ratusan porsi kaki sapi. Wah, wadido banget gak tuh Kudis. Disini tuh rasanya emang juara. Ditambah lagi dengan kuah santannya yang super kental. Wuh, bikin nage. Enak banget. Tekstur kaki sapinya tuh empuk banget. Dan kuahnya itu bener-bener enak banget. Kuahnya gurih banget. Dari santan dan juga kaldu sapinya. Karena direbus 6 jam. Makin nikmat lagi dengan gerupuk merah khas padangnya nih, Kudis. Apalagi kalau ditambahin sambal yang super pedas. Pastinya makin jos gandos rasanya di lidah. Buat kamu yang mau kesini. Sekolah ini alamatnya ya. Ada di Jalan Percatakan Negara. Nomor 2C, Senif, Jakarta Pusat. Sip. Enak banget, Kudis. Pokoknya buat kalian yang pengen mampir di Soto Kaki Sapi Mentos. Ini buka dari jam. Jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Bu, nambah satu nasi lagi. Selamat menikmati.